Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kali ini kita akan membahas soal matematika SMP dan SMA Di sini kami dari kelopok 7 Yang terdiri atas saya Muhammad Zimman di The World Kemudian ada Anji Sabti Kirani Kemudian ada Marni Kesmitarini Dan yang terakhir ada Didiak Karnas Pani Oke, untuk pembahasan soal yang pertama Itu berkaitan dengan materi geometri Di sini kita menyajikan soal mengenai bangun ruang kerucut Oke, di sini soalnya adalah Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari alas sebesar 10 cm Dan tingginya sebesar 15 cm Kemudian pertanyaannya adalah Hitunglah luas perlukaan dan volume kerucut tersebut Dan berapa panjang garis miring atau sisi pelukis pada kerucut tersebut Oke, kita tulis dulu diketahui Jari-jari alas atau biasa kita sebut R Itu sama dengan 10 cm Seperti dengan yang sudah diketahui tadi Kemudian ada tingginya atau biasa disebut dengan T Itu sama dengan 15 cm Kemudian yang ditanyakan adalah Berapa luas perlukaan kerucut Volume kerucut dan panjang garis miring atau sisi pelukis Kemudian pertanyaannya Untuk mencari panjang garis miring atau sisi pelukis tadi Kita perlu menggunakan teorema Pitagoras Ya, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kiri Di situ ada kerucut yang sudah ditandai dengan garis tunggu-sebut Terus di situ memenuhkan segitiga segitiga segitik siku Dan dimana kita tahu ya teman-teman Untuk rumus dari segitiga segitik siku atau Tintagoras Itu sisi miring atau S di situ Dikuadratkan Yang sama dengan jari-jari kuadrat Ditambah tinggi kuadrat Yang akan sama dengan S kuadrat sama dengan 10 kuadrat Ditambah 15 kuadrat Itu ya, sesuai dengan yang sudah tadi Diketahui S kuadrat Sama dengan 100 ditambah 225 Sama dengan 325 Jadi S sama dengan akar dari 325 Maka dapat diperoleh S itu sama dengan 18,03 cm Untuk panjang sisi penulisnya Luas permukaan kerucut dapat dihitung dengan Lomus L sama dengan PR dikali R plus S Dimana R adalah jari-jari alas kerucut Dan S adalah panjang garis kerucut L sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 plus 18,03 L sama dengan 31,4 dikali 28,03 Jadi kita dapat luas permukaan kerucut adalah L sama dengan 880 cm persegi Selanjutnya, untuk menghitung volume kerucut Kita dapat menggunakan rumus V sama dengan 1 per 3 dikali PR kuadrat kali T V sama dengan 1 per 3 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2 dikali 15 V sama dengan 1 per 3 dikali 3,14 dikali 100 dikali 15 V sama dengan 3,14 dikali 100 dikali 5 Jadi didapat volume kerucut yaitu V sama dengan 1570 cm persegi Oke, selanjutnya kita ada soal yang kedua Itu mengenai analisis data dan pengukuran Di sini kita akan menyajikan soal SMA Tentang nilai harapan distribusi normal Dan soalnya, distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria Bisa didekati oleh distribusi normal dengan rata-rata 180 Dan standar desiasi sama dengan 30 Tingkat kolesterol di atas 200 itu memerlukan perhatian Peluang bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 adalah Oke, penyelesaiannya Pertama-tama kita harus menuliskan terlebih dahulu diketahuinya Diketahui rata-rata sama dengan 180 Standar deviasi itu 30 Dan X itu 200 X itu kita diambil dari jumlah orangnya ya teman-teman Pertanyaannya, peluang bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 adalah Langkah pertama, kita harus mencari dulu Znya Dengan rumus X dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi Sama dengan 200 dikurangi 180 dibagi 30 Sama dengan 20 per 30 Sama dengan 2 per 3 Atau bisa kita desimalkan menjadi 0,67 Selanjutnya, peluang bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 Dapat dinotasikan oleh peluang S lebih besar dari 200 Sama dengan peluang Z lebih besar dari 0,67 Kurfa distribusi normalnya dapat ditujukan oleh gambar di PPT ya teman-teman Bisa dilingkat kurfanya Kemudian kita akan cek tabel Z Untuk skor 0,67 Seperti berikut akan diperolek P kurang dari Z kurang dari 0,67 Sama dengan 0,2486 Pada tabel kita dapat melihat Itu untuk Z itu yang sebelah kiri bawah itu ada 0,6 Untuk Z yang pertama itu ada 7 Yang berwarna biru ya teman-teman Untuk hasilnya itu yang berwarna unik adalah 0,2486 Selanjutnya, untuk mencari luas daerah yang diaksir Kita dapat menuliskan Peluang Z lebih besar dari 0,67 Sama dengan peluang Z lebih besar dari 0 Dikurangi peluang 0 kurang dari Z kurang dari 0,67 Sama dengan 0,5 dikurangi 0,2486 Untuk 0,2486 sendiri tadi diperoleh pada tabel ya teman-teman Maka kita akan peroleh hasil akhirnya yaitu 0,2514 Jadi peluang-peluang seorang teman-teman yang memiliki tingkat kolesterol Lebih besar dari 200 adalah 0,2514 Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal dari kami Dua soal semoga bisa teman-teman pahami dengan baik Dan sebelum kami akhiri silahkan bisa teman-teman like, comment, and subscribe video ini Karena like, and subscribe itu gratis teman-teman Jadi sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih